Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja ya hari ini kebetulan saya dapat pesanan susla ini totalnya ada 50 kita akan buat kulitnya dulu saya campurkan disini ada air sama butter atau boleh diganti dengan margarin saya pakai margarin yang merk blueband itu tapi yang blueband cake and cookies ya karena itu margarin dengan aroma butter kalian boleh pakai blueband yang cake and cookies atau yang palmia royal itu juga sama ya margarin dengan aroma butter jadi lebih ekonomis cuman aromanya tetap enak itu kalau udah nyampur ini saya tambahkan tepung terigu saya pakai yang protein tinggi total ada 450 ini kita campur pakainya api sedang aja ya Hai dicampur pakai whisker kalau ada whisker ya supaya dia tidak bergerindil Hai dan saya pakai wadahnya ini yang anti lengket jadi usahakan pakai yang anti lengket Hai kalau udah tercampur seperti ini saya tambahkan baking powder dan garam Hai diaduk-aduk rata setelah itu kalian diamkan ditunggu sampai dimatikan apinya ya ditunggu dulu sampai dia anget untuk cetakannya supaya sama saya pakai cetakan payah seperti ini ini saya olesin dengan margarin penting banget kalau misalkan mau pakai cetakan kayak gini ya yang bagian sisi-sisinya itu supaya nanti pada waktu mau diambil dia nggak lengket saya kasih cetakan itu ya supaya bentuknya itu sama jadi nggak besar nggak kecil nah ini udah hangat kalau udah hangat kita tambahkan telur telurnya itu totalnya sekitar 10 butir ya putih dan telurnya kita campurkan bertahap kayak gini ini saya pakai bantuan mixer kalau misalnya kalian mau buat sedikit ya boleh kalian pakai bisker aja itu tidak cukup udah cukup ya Hai dan pai eh pai lagi dan susula yang akan kita buat ini hitungannya yang besar ya lumayan besar ya jadi harganya juga lumayan mahal dibanding dengan sus yang ada di pasar gitu beda lah pokoknya enak ini ya campur aja seperti ini pakai kecepatan rendah aja yang penting tercampur setelah itu saya masukkan di plastik segitiga ini saya pakai cetakan dengan mawar untuk bentuknya di bagian tengah dulu lalu diputar kayak gini kalau misalnya enggak bagian tengah tuh biasa nanti bagian bawahnya itu bakal kopong eh bakal apa namanya berongga jadi bagian tengah dulu baru diputar gitu ini oven 15 menit sudah saya nyalakan suhunya 210-230 sesuaikan pakai dengan oven kalian masing-masing boleh pakai oven taring juga bisa yang penting harus yang panas itunya suhunya lama waktu oven itu sekitar 30-40 menit dan tip supaya kulit susnya itu enggak ambles atau enggak melihat pada waktu di suhu ruang kalian pastikan itu udah enggak ada itu ya enggak ada keringat atau enggak ada bintik-bintik airnya gitu kalau misalnya kalian mendapati kasus seperti itu ya kalian bisa masukkan di oven lagi di oven lagi suhunya sama sekitar lima sampai sepuluh menitan lagi gitu dia bakal ngembang lagi itu tipsnya supaya enggak ambles itunya kulitnya kemudian untuk isiannya ini ada gula pasir maizena dan saya pakai kuning telur ada enam tanpa putihnya ya kuning telur kita akan buat diplomat krim jadi isian sus yang menurut saya yang premium itu kita pakainya diplomat krim kalau misalnya kalian mau pakai yang mau jual ekonomis itu kalian boleh pakai eh apa pastry cream pastry cream itu ya ini isian yang akan kita buat ini kalau diplomat krim itu pastry cream nanti kita tambahkan dengan whipped cream atau ditambahkan dengan cream ini kita aduk rata kalau udah tercampur rata baru kita panaskan kita nyalakan apinya pakainya api sedang aja ini saya tambahkan vanili secukupnya bisa setengah sampai satu sendok teh kalau misalnya kalian ada rum atau ram boleh kalian tambahkan kalau misalnya mau yang pilih yang alkohol atau non-alkohol itu kembali ke selera ya Cuma biasanya kalau pakai vanili gini aja udah cukup sih udah enak menurut saya ya ini udah mengental kayak gini lalu saya kecilkan apinya Ayo kita tunggu sampai meletup-letup Hai kalau udah meletup-letup itu tandanya dia udah mateng udah udah meletup-letup seperti ini setelah itu kalian matikan baru eh kita tambahkan margarin atau butter atau mentega Hai untuk kalian pemula ya kalau misalnya kalian belum paham masalah butter atau mentega atau margarin itu kalian bisa googling ya bedanya itu apa gitu kalau dijelasin disini nanti kelamaan ya ini kita diamkan sampai dingin jangan lupa bagian atasnya itu kalian tutup plastik ya supaya nggak kering kemudian untuk krimnya ini saya pakai whipped cream 150 gram sama air es harus air es ya 300 ml kalian mixer kalau udah tercampur rata baru kalian masukkan pastry cream ini ya bedanya pastry cream dengan diplomat cream kalau pastry cream tadi itu aja udah cukup kemudian kalau misalnya kalian mau buat yang premium kalian buat diplomat krim seperti ini tinggal kalian tambahkan aja pastry cream sama whipped cream atau sama krim Hai kayak gini Hai ini kita mixer aja dengan kecepatan rendah aja atau kecepatan sedang sampai tercampur rata ya Hai ya kayak gini ini kalau disimpan di kulkas ya pengalaman saya bisa dua sampai tiga hari Hai kalau kalian olesin tadi dengan cetakan cetakan olesin dengan margarinnya itu gampang untuk dibuka gini untuk pengisiannya gampang ya tinggal kalian gunting aja bagian tengahnya Hai dan kalau berhasil bagian tengahnya itu kopong kayak gini Hai Oke sedemikian konten kali ini semoga bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi buat kalian yang mau coba-coba buat ini Insya Allah nanti gagal dan jangan lupa tips-tipsnya untuk diperhatikan dan buat kalian baru jagam di sini jangan lupa follow akun ini untuk dapat resep-resep penarik lainnya akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai